Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Perkenalkan nama saya Puji Lestari Yang akan memandu presentasi hasil proyek akhir Study Independent Bersertifikat malam hari ini Saya sangat senang dapat menyambut teman-teman Di gejajah hari ini Di mana kita akan mendengarkan hasil rekam Yang terbiasa semangatnya adalah menyelesaikan proyek akhir Yang berjudul dengan PPA Compiling Patient Vision Computer berbasis web Proyek Pepsin bertujuan untuk mengembangkan sebuah sistem berbasis web Yang dapat memantau kepatuhan penggunaan alat pelindung diri atau APD di lingkungan kerja Sistem ini diharapkan dapat membantu meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja Dengan memanfaatkan teknologi sensor yang terintegrasi dengan platform web Di sini kami dari kelompok 3 kelas ASIMO yang berangkutakan orang Dengan ketua kelompok yaitu Rekan Muhammad Sandi Baiklah tanpa berlama-lama lagi Mari kita mulai presentasi ini dengan pamateri yang pertama Yaitu Kak Tri Febriani Putri Kepada Kak Tri di persilahkan Baik terima kasih kepada moderator Pada kesempatan kali ini Aku bakalan jelasin mengenai latar belakang dari Pepsin Untuk keterbelakangnya yaitu keselamatan dan kesehatan kerja ketiga Merupakan aspek penting yang harus diperhatikan di setiap lingkungan kerja Terutama di industri yang memiliki resiko terhadap keselamatan pekerja Seperti konstruksi, manufaktur, dan pertambangan Penggunaan alat pelindung diri atau PPE adalah salah satu langkah pencegahan utama Untuk mengurangi resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja Namun masih sering terjadi kecelakaan kerja Yang disebabkan oleh ketidakpatuhan pekerja dalam menggunakan PPE Berdasarkan data dari Kementerian Ketenaga Kerjaan Angka kecelakaan kerja di Indonesia dinilai masih tinggi Menurut Menteri Ketenaga Kerjaan Hanif Dakiri Sepanjang tahun 2015 telah terjadi 157.313 kasus kecelakaan kerja Atau meningkat dibandingkan kasus kecelakaan kerja Yang terjadi tahun 2017 sebesar 123.000 kasus BPJS Ketenaga Kerjaan sepanjang tahun 2015 Telah membayarkan klaim kecelakaan kerja dengan nilai mencapai Rp109.000.000.000 Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2017 Yang nilai klaimnya hanya Rp971.000.000.000 Serta tahun 2016 yang hanya sebesar Rp792.000.000.000.000 Berdasarkan latar belakang tadi ada pun rumusan masalahnya Yang pertama yaitu bagaimana cara mendeteksi penggunaan APD secara otomatis Dan akurat di lingkungan kerja di lingkungan menggunakan teknologi komputer vision Yang kedua bagaimana mengintegrasikan sistem deteksi APD Dengan platform berbasis web untuk memungkinkan pemantauan real time Dan yang ketiga yaitu bagaimana mengatasi tantangan teknis Dalam mengenali berbagai jenis APD dan kondisi lingkungan yang beragam Selanjutnya saya serahkan kepada moderator Terima kasih Baik terima kasih banyak atas materi yang disampaikan Terima kasih 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 Terima kasih